Ada tetangga, aku suka ngadu, aku gini nih, gini, adikku pada yang salah gini, karena sering-sering ngadu gitu, satu saat aku mau ngadu lah ya, ada pohon nata, aku liatin ko, duduk gitu, terus disini ku, nyaman gitu di hati. Dari berbagai macam daerah dengan latar belakang bermacam-macam, disitulah kita belajar bagaimana kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi, bahwa tidak ada keegoan. Yang penting dari pengalamanku, kadang-kadang KTPmu kamu frozen, buat apa? Boleh kan aku pelajari, karena keluarga ku Islam. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog, saya Abdul Usman, hari ini saya sudah bersama salah seorang legenda hidup, kalau saya bilang, she is a legend waktu era 70-an, waduh cantiknya. Oke, gak usah lama-lama, mayat di Surahma. Aku panggilnya Oma apa Oma? Terserah. Oma aja lah ya. Oma, Oma, Bunda, Bunda piara. Oma sehat Oma? Alhamdulillah puji Tuhan. Yang penting sehat ya Oma ya. Gimana kabarnya? Baik, ada istilahnya dengan kondisi pandemi ini, kita memang harus menyesuaikan. Tapi sudah cinta dengan dunia berkesenian, ya kita ikuti saja alur, dan kembali kepada rejeki itu gak ketuker. Rejeki gak ketuker. Tapi selama masa pandemi, ada aja lah ya syutingnya Oma. Agak, ada. Tapi ngomong-ngomong syuting ya sobat ya. Situ agak lupa, kadang-kadang aku tuh pernah ketemu sama Oma itu kapan ya. Gitu kan. Terlintas, dia bilang, eh aku pengen ngajak ngobrol Oma deh. Kangen juga ya. Cuma dulu pernah syuting di mana ya. Eh Oma bilang, inget loh sama gue di Verona. Oh iya. Verona. Oma masih inget judul gak? Malaika Tampak Sayap. That's it. Yang kita sama orang India itu ya? Iya. Saher. Saher. Saher Shay sama anak kecil yang Ternanetra itu ya? Iya. Iya, bener. Aduh, baru inget dong. Bener, bener, bener. Tapi itu tahun 2017 ya Oma ya? 2017. Oke, kita flashback sedikit lah. Oma awal karir itu di tahun berapa Oma? Kalau gue udah tahu. Kebetulan aku keluar sekolah 74, 75, kerja. Tapi tahu-tahu diajakin main film, main lah tuh 75. Satu film saya masih kerja, 76, diajakin lagi. Tapi lagi kerja gitu diajakin lagi film, terus filmnya booming. Film apa Oma itu? In the Blind Sexy. Oh, that's it. 75 itu kalau nggak salah judulnya Surat Cinta apa-apa ya. Ingat banget produsernya John Casmadi. Nah, setelah itu Oma main Inem. Inem. Di situ meledak. Walaupun yang jadi Inem kan Doris Kalebut. Ah. Cuman aku menjadi anaknya Tante Titi Puspa. Oh, itu berarti Oma umur berapa Oma? 20. 20 tahun? Masih kerja? Masih kerja di Pertamina. Tapi setelah itu, terus 78 saya dapat film kisah nyata. Judulnya waktu itu Sung Kuning. Tapi terakhir diganti judul jadi perawan desa. Lalu saya resign. Itu judul pertama Oma jadi peran utama berarti? Bener? Dan disitu resign. Itu lebih kenceng ya Oma? Gak soal duit aja, mungkin waktu. Waktunya juga. Dulu kan kalau bikin film kan setahun-dua tahun. Lama. Karena kalau film dulu kan belum ada monitor. Masih kameranya juga reflex. Terus masih lampunya segede-gede alayim. Sekaranya kan udah praktis banget. Lampunya kecil tapi diterang. Tapi kan film itu nggak cuma sekedar terang. Warna lampu pun ada yang namanya gradasi. Artinya menginformasikan kalau memang dia kondisinya sulit. Bisa saja lampunya menjadi gelap separoh. Bahwa dia hidupnya kan di tengah-tengah. Jadi separoh terang. Kayak contoh-contoh ketul gitu. Aku juga baru tahu belakangan. Bedanya sinetron sama film kan. Film itu lebih real untuk lampu kan. Kalau sinetron kan yang penting terang. Ambil. Yang penting mau plan mau apa yang penting terang. Penonton senang. Iya kan. Oma itu masih bertahan nih Oma. Berarti total itu sudah berapa tahun Oma? Sampai saat ini Oma masih syuting loh. Hampir setengah abad. Hampir 45 tahun apa ya. 45 tahun berkarya di dunia entertain Oma. Wow. Apa sih Oma tipsnya gitu loh. Bisa eksis sampai di saat ini gitu loh. Dari era 70-an. Untuk awal sih masih cuma sekedar main-main. Dan ini hal baru. Kayak anak kecil dapat mainan baru. Dipelajari-dipelajari. Lama-lama dicintai. Lalu kita harus bisa berbaur. Karena justru aku merasa di film itu yang mengajarkan kita tentang hidup. Kenapa? Kru film itu kan gak satu orang. Dan gak jadi satu daerah saja. Dari berbagai macam daerah dengan latar belakang bermacam-macam. Disitulah kita belajar bagaimana kita hidup bermasyarakat bersosialisasi. Bahwa tidak ada keeguan. Yang penting dari pengalamanku. Kadang-kadang bermain film kalau kita tidak jujur sama diri kita. Itu juga akan menjadi semua film. Itu kan karena ke film kita. Kita tidak pernah menjadi diri sendiri. Kita selalu menjadi orang lain. Banyak orang menganggap bahwa film itu drama yang terus-terusan terjadi dalam hidup. Gue gak mau. Kenapa? Kalau lagi main film gue menjadi peran ah. Gue kan dibayar. Tapi kalau sehari-hari. Aku gak mau ber-acting. Atau terus bohongin diriku sendiri. Bahwa kondisinya begini loh. Gak ada yang bayar. Jadi yaudah. Waduh-waduh kan ada yang bayar. Karena itu kan. Soal bayar-bayaran itu yang bentuknya nominalnya duit. Bukan sama mata-mata duit. Duit itu kan hanya alat. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturah. Hidup juga kita. Orang lahir telanjang mati telanjang. Kenapa ini? Tapi bener gak sih Oma? Ini juga termasuk yang saya rasain juga ya Oma. Kalau orang yang sudah di dunia entertain itu gak akan bisa lepas sampai kapanpun. Pasti akan ada rasa kangen. Bener gak Oma? Aku pernah ngalamin aku jenuh. Ah oke. Aku pernah ngalamin jenuh. Lalu aku bilang. Waktu itu ada almarhum buce malawaw. Banyak. Bucu ya? Bucu. Berlambu. Aku pengen menyebabkan capek. Jenuh. Jenuh. Terus kamu mau kemana? Lalu gue main aja. Ke saudara gue banyak. Dalam arti kita punya temen kalau mainnya banyak. Lalu aku di Bali. Di Bali. Tapi memang tidak lepas dari film Dal. Tetep dikasih kerjaan yang orang film. Dikasih kerjaannya dengan gini. Waktu itu aku di Bali bikin film. Mengajak anak-anak. Karena waktu itu menteri penerangannya Harmoho. Padahal saat itu lagi pengen liburan ya? Lagi pengen liburan aja. Lo kerjain deh. Aduh apaan lagi sih? Ini lebar bla bla bla. Terus gue mesti belajar bahasa Bali. Apa gitu kan? Gue kesana. Terus bikin film bagaimana. Kalau kita punya niat menjadi orang nomor satu di Indonesia. Yaitu presiden. Ya kita harus peduli dengan masyarakat. Kita harus lebih mengenal kepada masyarakat. Jangan hanya jabatannya jadi presiden. Wah 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 wah. Bukan. Bukan itu. Lalu dari sanalah. Jadilah itu sebuah film kan? Karena waktu itu juga dunia perfilman lagi mulai turun. Pemasarannya. Akhirnya aku bilang. Udah deh kita bioskop keliling aja. Yang menangani siapa? Aku nego-nego-nego. Kita ngerjain nangani di Bali dulu dengan 8 kabupaten. Dokumenter gak tuh ya Oma? Bukan? Sebetulnya enggak. Orang waktu itu Soeharto sendiri. Kita izin kan. Pak ini ada peran presiden. Ini bagaimana ya? Dia nulis di sekitaris militer. Saya siap koordinasikan. Aduh mati gue. Gue bilang. Serius itu. Karena kebetulan waktu itu saya perang utama. Si produser bilang. Kamu mau gak film ini jadi? Mau. Ya jadi kamu harus. Jadi gue nanganin semuanya. Sampai pada saat peredaran itu yang bioskop keliling. Aku tuh sampai sewa proyektor. Terus. Kalau kita. Kalau di Bali kan ada banjar-banjar. Apa sih namanya? Bale bengong apa? Itu kan terbuka. Kita tutup sama terpal plastik supaya gelap. Film kan harus gelap. Lalu kita cetak 16 mili. Tayang. Proyektornya satu. Kalau yang film 35. Proyektornya juga satu. Itu ada sih foto-fotonya di rumah. Tapi gue harus nyari dulu. Gue lagi nyambung film itu. Bagaimana gue nyambung. Guna pake tangan pendek. Sebetulnya ini lucu. Oma kan telan Oma. Kan Oma talentnya. Kok ngurusin begitu-begituan. Itulah yang aku bilang. Orang tadinya gue jenuh. Kenapa gue dikasih kerjaan. Terus sampai nyambung-nyambungin film. Sampai koordinasi. Buat aku. Itu sebuah pelajaran. Karena aku ambil alihnya gitu. Bahkan yang ada aku bilang. Oh gila lo ngadarin sendiri. Lo untungnya besar. Sampai buker-buker dulu kan gak pendul buker. Di tiap-tiap daerah tuh ada buker. Misalnya Bali atau Jawa Timur. Buker itu apa? Buker itu yang punya tanggung jawab untuk mendapatkan film. Oh oke. Misalnya di Jawa Timur. Waktu itu harganya misalnya. Misalnya cuman 5 perak. Misalnya gitu kan. Tapi ternyata aku ngejalani 8 kabupaten. Di Bali itu. Aku bisa dapet 150 juta lebih. Dengan tiket 300 rupiah maksimal. 1250 maksimal. Itu 1250 per tiket itu di Tabanan. Itu tahun berapa omak? Tahun 90. 90-an. Kadang bikin filmin 89 terus selesai 90-91 lah. Mama. Apa sih perbedaan syuting di jaman dulu di era omak sama syuting sekarang? Sebetulnya kalau soal teknologinya sih hampir sama. Teknologinya bersama. Cuman yang membedakan adalah alatnya. Sekarang lebih canggih sudah digital. Kalau dulu kan masih SDM yang harus punya skill bagus. Karena tidak ada monitor. Sekarang ini kan distro dengan teknologi sudah canggih. Tapi SDM itu ya maaf ya. Kebanyakan yang punya latar belakang tidak punya pengalaman. Tapi karena tidak punya pengalaman kenapa diambil sama produser? Ya maaf. Lu kan belum pengalaman. Lu ikut film ini bayar murah. Padahal untuk menjadi sebuah karya bagus harusnya jangan melihat itu. Harus melihat skillnya dulu kan jadi karyanya bagus. Tapi karena diambil skill-skill yang tidak tahu menahu dari nolak. Baru dia sambil belajar, bekerja. Akhirnya ya kayak gimana jadi kayak tambah sulam. Karena untuk biaya lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan gitu. Ya kan yang penting cuannya gede oma nanti ujung-ujungnya kan. Makanya kecuan. Cuan, semua cuan. Sorry gue minum ya. Iya kalau oma. Oma ada yang menarik dan saya kepo banget sesimpannya. Ini kan ada pemberitaan tentang oma nih. Tentang masalah pindah agama. Kalau itu sebetulnya sudah terjadi dari umur 12 tahun. Cuman karena itulah perkembangan teknologi sekarang. Jadi baru adanya yang namanya TikTok lah. Yang namanya apalah Youtube lah. Apa segala macam itu. Jadi baru ke up sekarang. Kalau dulu-dulu saya kalau soal bersaksi dengan kehidupan saya itu. Dari gerija ke gerija. Dari umur 12 tahun oma. 12 tahun. Dan baru ke up-nya sekarang. Dan itu rame banget loh oma. Rame banget. Viral loh itu. Tak tanya. Cuman aku gak ngerti. Jadi training topik lah. Ketanya. Tapi gak ngerti. Iya jadi training topik tentang pembicaraan. Oma ini murt**. Tapi penuturan oma sendiri dari umur 12 tahun kan. Itu gimana sih oma ceritanya. Ini kita kan hidup ya. Kebetulan saya anak nomor 1 dan adik saya 8. Kebetulan orang tua tuh kalau jaman dulu tuh melihat nomor 1 tuh harus segala-galanya dalam arti adik-adiknya salah. Yang harus bisa ngebenerin atau ngajarin yang nomor 1. Ini salahin dulu. Kok capek ya gitu. Lalu memang ada tetangga. Oh oma sorry omas ya. Aku potong. Oma paling tua berarti. Paling tua. Oke lanjut omas. Ada tetangga. Aku suka gak ditantu aku gini nih gini. Adikku pada yang salah gini. Karena sering-sering ngadu gitu. Suatu saat aku mau ngadu lah ya. Ada pohon nata. Aku liatin kok. Duduk gitu. Terus disini ku. Nyaman gitu di hati. Aku tanya. Tante ini pohon ada apanya sih? Kenapa ya? Tante kan tau kalau aku kesini kan. Pasti mau curhat. Karena aku dimarahin nyokap bokap. Ini kok kayak nyaman aja gitu. Ada apa ya? Kan aku orangnya yang memang selalu berbicara sama hatiku. Bukan berarti ego ya. Tapi hati itu adalah jendela hati kan gitu. Iya bener. Dari mata terus ke hati. Ini ada apa ya? What happen gitu. There's something. Lalu dasar anak-anak. Di rumah yang menjadi permasalahan itu ada pohon belimbing. Itu sumbernya tadinya. Kenapa ada sumbernya? Pohon belimbing ini belimbing buah. Bunga aja. Berbunga aja. Itu sampain kan banyak. Tapi gak buah-buah. Terus ada aku bilang sama ayahku. Pak boleh gak nih? Kan dulu kan bokap pernah merokok komodor. Kan ada kertas apa tuh yang silver-silver. Iya itunya kertas aluminiumnya. Aku suka senengnya bikin mainan. Gantungin, gantungin. Terus tau-tau dibeli lampu. Kok dibeli lampu? Ya biar kayak tanke sebelah. Oh? Udah. Oh aja. Aku gak ngerti. Biar sebuah mengerti. Pasang lampu-pasang lampu. Tapi setelah pasang lampu selesai. Dia berbuah. Itu yang menjadi pertanyaan aku. Kok tanya apa nih pohon? Aku tanya sama bapakku. Secara ilmu alam. Ya mungkin karena batangnya apalah. Apalah dikasih listrik. Jadi baru ini jadi dia berbuah. Jadi merangsang pohon itu untuk tumbuh buah. Udah. Yang herannya. Kalau tiap buah kan ada musimnya. Ini gak ada musimnya berbuah. Berbuah terus? Terus. Udah gede-gede kan kuning. Wah enak lah. Diambilin tetangga apa. Dibagiin. Saya orang senangnya berbagi. Karena kita tinggal di kampung lah ya. Berbagi. Sampe mau ditebang. Karena pelebahan rumah. Ini kok gak habis-habis buahnya. Jadi kan bertanya kita anak. Masih SD tuh. Kelas 5 apa kelas? Iya kelas 5, kelas 6. Tanya-tanya. Tante aku ikut dong ke gereja ada apa sih? Jadi kayak gitu. Jadi awalnya cuma itu aja. Ikut ke gereja. Om itu ikut ke gereja. Tapi orang tua itu tau gue sih. Sepadah setelah itu omak. Justru karena kan aku merasa. Aku sampe tanya loh. Ke orang-orang yang dewasa gitu. Bahwa. Keputusan secara pribadi. Anak itu kapan? Umur berapa? Lalu waktu itu kalau gak salah. Ada yang bilang umur 17. Ada yang bilang umur 21. Jadi aku di rumah tetap melakukan lima waktu. Tapi hatiku sudah lebih nyaman kepada Yesus gitu. Jadi aku hanya gerak. Kalau ini kalau gak salah ya omak ini apa? Ini kalau gak salah ya? Kalau di agama Nasrani itu ada yang namanya baptis ya? Pada saat itu omak dibaptis juga? Udah iya lah. Dari umur 12 tahun itu? Baptisnya umur berapa ya? Aku lupa ya. Pokoknya setelah itu lah proses. Antara 15. Karena waktu itu juga aku baru. Maaf ya. Baru kalau bahasa salahnya bilang akil balik ya? Akil balik ya? Menstruasinya. Aku udah umur tua gitu. Udah kelas 2 SMA. Apa kelas 1 tuh? Baru. Baru menstruasinya. Itu orang tua gak tau omak selama omak ke gereja pun mereka anggap mungkin. Aku gak pernah bilang. Oh gak pernah bilang. Aku gak pernah bilang. Kenapa? Bukan takut. Satu belum mengerti benar. Kedua buat aku. Gak tau deh sampai sekarang pun aku menjaga selalu gak kepengen nyaketin hati orang. Ah oke. Apalagi orang tua sendirikan gitu. Jadi apapun itu keputusan aku sampai udah besar-besar baru kebuka setelah aku mau kawin. Selama itu omak. Berarti omak mau nikah itu di usia? 20 berapa ya omak nikah? Lu kan? Dari umur 12 sampai 20 berarti taruh lah kita 10 tahun ya omak menyimpan rahasia itu. Kalau omak adalah kuda. Orang kalau aku sholat. Kamu tuh kalau sholat cepet banget sih. Omak cuma gerak doang. Hanya untuk menyenangkan? Karena idinya udah beda. Susah sih hati. Makanya kalau contoh kecil lah ya. Saya akhirnya sekarang belajar dengan udah kepala 6 melewat sekarang. Bahwa hidup itu memang kita harus dari hari ke hari kita harus terus belajar. Kita harus berusaha untuk hari esok lebih baik. Dan itu mungkin kalimatnya sedikit. Hari esok harus lebih baik. Sedikit. Tapi banyak hal yang terjadi. Banyak halnya adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang. Bagaimana kita memberikan kesanaman ke orang lain. Bagaimana kita tidak berbagi kesulitan. Tiap orang punya kesulitan. Tapi itulah hidup. Tapi apakah Oma waktu sebelumnya itu. Sebelum memutuskan untuk itu. Tidak menemukan kenyamanan di dalam agama sebelumnya gitu loh. Enggak. Atau mungkin kalau apa ya kata bilang. Wah ini ngajinya kurang gimana gitu loh. Saya khatam. Iya khatam. Khatam. Tapi kan jaman dulu Al-Quran. Uruf Arab itu gede-gede. Gak ada bahasa Indonesia yang kayak sekarang. Lalu aku tanya sama almarhumma ibuku. Emah ini aku bahasa Arab sih. Kita kan bukan orang Arab. Gitu kan. Oma gak tau artinya. Gak tau. Hanya baca aja. Sampai saudara-saudaraku bilang. Alu maaf lah tengkem. Ya iyalah gue gak ngerti. Gue bilang gitu. Gak ngerti nih bahasanya Arab. Aku tanya ibuku. Udah ikutin aja ini agama warisan. Itu aja masih bercanda. Warisan bukannya rumah. Kalau gak mobil. Kalau gak tanah. Kalau gak duit. Berarti kayak pembicaraan. Kayak ngomong itu ke anak tuh bener-bener ditangkap ya Oma ya. Kalau misalnya kita ngasih tau. Udah baca aja. Harus detil. Bener-bener ketangkap Oma anak ya. Buktinya kan. Maaf ya. Ini ke Oma sendiri sampai bertentang. Kayak terjadi. Perang. Perang dengan batin kan. Tiba-tiba Oma. Kalau yang saya lihat. Saya denger dari cerita Oma. Hanya melihat. Itu gimana sih Oma. Simple itu. Simple. Makanya aku ngasih. Kok sesimple itu ya. Kan banyak sih ya temen-temen yang katanya. Pernah bertemu Yesus. Atau mendengar sesuatu. Aku gak ngalamin. Tapi mengalami saat aku mau terbang dari Aceh ke Medan. Laki bawa promo film. Itu dipanggil sama istri gubernur harus balik. Lalu mereka menyediakan mobil pakai darat dari Aceh ke Medan. Pesawat yang harus kita tumpangi itu jatuh. Yang harus yang kita tumpangi. Zaman tahun 80 berapa lalu lupa aku. Kan semua tertulis kan. Iya. Penumpang. Kita sampai di Sigri. Kita tahu saat itu jatuh. Walaupun tidak mati semua. Kita telepon semua gitu. Keluarga. Nah terus kita kan show. Kemana kemana. Itu. Itu bahasanya lucu. Rano-Karno kan terkenal. Iya kan. Aku apalah. Kan gitu. Iyut bing selamut kan terkenal banget. Aku apalah kan. Baru lah bisa dibilang. Tapi ya puji Tuhan gitu. Aku selalu dilindungi. Dia sih. Yang iut nangis-nangis. Karena badannya dipegang-pegang. Si Rano dopet gue ilang. Padahal yang jaga ini polisi. Bata-bata lioni. Jadi aku cuma bersyukur itu aja. Disitu Oma merasa dilindungi gitu ya. Oh itu Oma setelah. Tindak yakinan ya. Pertama kali Oma merubah keyakinan itu. Ada yang ngajak atau dari diri sendiri sih Oma? Gak ada yang ngajak. Gak ada yang ngajak. Gak ada yang mempengaruhi gitu. Gak. Nah. Ini satu lagi pengalaman saya dalam hidup. Mulut orang beriman. Jangan sembarangan. Kenapa saya bilang. Mulut orang beriman itu harus berhati-hati berbicara. Kenapa? Saya waktu itu kebetulan suami saya pertama kan memang nasrani. Banyak orang yang menganggap yang ngajak dia. Karena saya baru terbuka. Dia diserang. Sampai akhirnya dia ninggalin saya. Karena dia diserang sama keluarga ku kan. Terus aku mulutku gini. Dia ninggalin saya. Saya tidak akan tinggalkan Yesus. Terjadi dia ninggalin gue. Dari situ. Aduh Tuhan ampun. Mulut orang beriman. Makanya jangan pernah bersumpah serapah. Benar gue gak bohong. Biar gue ketabrak kereta. Atau ditabrak truk. Jangan. Karena mulut orang beriman hati-hati. Akan terjadi. Ketakutan aja. Kalau kita takut aja. Itu juga adalah doa. Itu sih pengalamanku. Iya. 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 Kalau aku. Maaf ya. Kalau katanya sekarang lagi trending topik. Tentang aku bilangnya pindah. Iman. Itu buka. Aku gak kepingin aku yang. Maaf ya. Aku gak kepingin aku jadi terkenal. Enggak. Tapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Aku hanya alatnya gitu. Jadi aku hanya mengajak bahwa. Inilah yang aku alami. Bahwa. Orang yang mengalami ini. Merasa punya keselamatan. Aku cuma itu aja. Saya juga. Saya belajar. Sampai sekat. Tahun 2011 atau 2012. Aku sampai beli ensiklopedia aku. Sampai tak beli itu. Orang yang ngejualnya bingung. KTPmu kamu frozen. Buat apa? Boleh kan aku pelajari. Karena keluarga aku islam. Sub indo by broth3rmax